Ini pemberitahuan kepada setiap istri Pemberitahuan kepada setiap istri Barang siapa yang menyakiti suaminya Yang membuat hatinya luka Yang membuat hidupnya tidak nyaman Selalu banyak tuntutan Maka seorang suami tersebut Tidak akan berbuat apapun Melainkan murkanya daripada bidadarinya Allah Bidadari Allah SWT mengatakan Jangan kau sakiti suamimu Biar bersamamu sementara di dunia ini Nanti di syurga akan bersama kami Dan barang siapa setiap istri Yang membuat sakit hati seorang suami Atau selalu menyakiti suami Maka tidak akan disamakan Dan tidak akan pernah dijadikan satu atap Bersama kelatin dan diumat Hak suami atas istri Di dalam kitab Rauh Salihin Dijelaskan tentang bahwa seorang suami Harus mendapatkan hak daripada seorang istri Dan di seorang istri pun Juga mendapatkan haknya daripada seorang suami Wa an-A-Bud Wa an-Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu Anhu Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam La tu'zi Maratun Wajahatid dunia Illa qala Zawjuhu Minal huril la'in La tu'zi Quatallak Quatallakillah Fa innama Hua indak Hua indaki Di sini dijelaskan Daripada Sina Mu'ad Ibn Jabal Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Tidak ada seorang isteri Yang menyakiti suaminya Di dunia Melainkan isteri Yang bukan main cantiknya Itu berkata Janganlah kamu menyakitinya Semoga Allah mencelakakan kamu Karena sesungguhnya dia bersama kamu Semua hanyalah sementara Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu Dan akan kembali kepada kami Ini pemberitahuan kepada setiap istri Pemberitahuan kepada setiap istri Badan siapa yang menyakiti suaminya Yang membuat hatinya luka Yang membuat hidupnya tidak nyaman Selalu banyak tuntutan Maka seorang suami tersebut Tidak akan berbuat apapun Melainkan murkanya daripada Bidadari Allah Bidadari Allah SWT mengatakan Jangan kau sakiti suamimu Biar bersamamu sementara Di dunia ini Nanti di syurga akan bersama kami Dan barang siapa setiap istri Yang membuat sakit hati Seorang suami Atau selalu menyakiti suami Maka tidak akan disamakan Dan tidak akan pernah dijadikan Satu atap Bersama telah Jauh tidak akan pernah mendapatkan Dan pertanggung jawaban Seorang suami Tidak akan memberikan Pertanggung jawaban Sedikit pun kepada istri tersebut Jika seorang istri ini Ngomong Banyaklah banyak Nyakiti hati Maka saat nanti Di dunia ini Karena yang ditanya ini Tentang Bagaimana pendidikan Seorang suami Bagaimana istri Dan ini tanggung jawab suami Suami ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Suami sudah bilang mengatakan Sudah ya Sudah kami mendidik Sudah kami mengajarkan Sudah kami membawa dia Ke dalam syariatmu Tapi dia larai kepadaku Dan dia selalu Membuat hatiku Dalam keadaan sakit Atau jengkel Maka Suami tersebut Akan dimasukkan Ke dalam syurga Sedangkan istri Akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam neraka Dan tidak akan diri Tidak bertanggung jawaban Dengan Tidak akan ditanya Kenapa begini Kenapa begitu Tidak ada Sudah langsung masuk Tidak akan ditanya lagi Mungkin Mudah-mudahan Yang hadir Dalam tempat ini Yang sudah menjadi istri Maupun yang Akan menjadi istri Mudah-mudahan Menjadikan Tidak akan ditanya lagi Dari Zain Dari Zain Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Aku tidak meninggalkan fitnah Sesudah Aku meninggalkan dunia Melebihi bahayanya Fitnah suami Daripada Istrinya Faham gak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Aku tidak meninggalkan fitnah Sesudah Aku meninggal Meninggal dunia Melebihi bahayanya Fitnah Suami Daripada Istrinya Pasti Masih Korang faham Saya ulang Sekali lagi Aku tidak akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadirnya Beliau bersabda Aku tidak meninggalkan Fitnah Sesudah Aku meninggal Setelah Aku meninggal dunia Melebihi bahayanya Fitnah suami Daripada Istrinya Hobinya istri Fitnahin suami Paham Tukang fitnahin suami Ngomong kesono Lain Ngomong kesono Lain Di hadapannya lain Ini Musibah terbesar Kenapa? Karena tidak akan Pernah ada Satu pahala Yang menempel Kepada istri Bersama Tidak akan Pernah ada Terus menerus Fitnah Banyak Yang berkini Banyak Tidak bisa Dijawab Dikam apa Dalam hati Apalagi Yang saling Monton Indonesia Fitnah Mulu Yang istri Fitnah Suaminya Yang istri Fitnah Mertuanya Yang istri Fitnah Kakak Ipannya Semuanya Difitnah Ini Yang Setiap Yang ada Maksudillah Mudah-mudahan Mau jawabkan Jangan 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 Apalagi Menceritakan Tentang Aib Seorang Suami Tidak Boleh Sekalipun Cuma Bercandaan Kepada Kawan Ya Masing-masing Kita punya Kawan Muda Sahabat Terus Saat kita Lagi Ya Hidung Suamiku Lopangi Gede Gak Boleh Ya Sekalipun Itu Betul Sekalipun Betul Gak Boleh Itu Aib Aib Tapi Kalau Menceritakan Tentang Kebaikan Suami Sihak Oh Suami Saya Beli Mas Meli Satu Mas Beli Beli Beras emas belum? belum belum mudah? belum apa yang mungkin? mungkin kan tak tunggu doa istrinya istri suami itu akan mendapatkan suatu kebaikan akan mendapatkan rezeki yang melipat sebenarnya tunggu doa soal istrinya kalau istrinya doanya ikhlas kulus memang mengharapkan suatu kebaikan dari seorang suami akan cepat ikan kulit jadi kalau doanya kemangkar ada maunya dan beli emas doain belum nanti segini ada tetap pulang ke emas gitu kan minta sama Allah minta yang banyak minta untuk apa? untuk kebaikan rumah tangga dan disini dijelaskan disebutkan oleh Imam Bazzari r.a sesungguhnya wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya secara mutlak wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya secara mutlak dalam segala hal apapun itu apapun itu kecuali yang dilarang oleh Allah kalau yang dilarang oleh Allah nanti kita gak bisa ikuti tapi kalau dia selama masih mengarahkan kita tetap di dalam koridor dia dalam syariat terus bikin teh bikin kopi masuk kamar keluar kamar mandi silahkan mandi bareng boleh? boleh mandi bareng suami istri boleh? boleh terima kasih selamat menikmati